Meski ditangkap penyidik Mabes Polri sejak Jumat pagi, namun Wakil Ketua KPK Bambang Wijoyanto ternyata baru diperiksa usai azan asar pada Jumat sore. Ya, dari delapan pertanyaan yang dilayangkan penyidik, tidak satu pun yang dijawab Bambang dan mempertanyakan kualifikasi atas pasal yang disangkakan terhadapnya. Dalam keterangan persnya, Tim Kuasa Hukum Bambang Wijoyanto Usman Hamid menjelaskan proses pemeriksaan yang dijalani Bambang saat berada di Baris Krim Mabes Polri. Menurut Usman, Bambang menolak diperiksa sebelum didampingi kuasa hukum. Bambang juga mempertanyakan kualifikasi pasal 242 dan pasal 55 KUHP yang disangkakan kepadanya. Bambang juga menolak menandatangani surat penyidikan hingga surat penetapan tersangka. Tim Kuasa Hukum Bambang berasal dari seluruh advokat di Ayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia dan sejumlah lembaga lainnya. Pemeriksaan berlangsung dengan lancar, ada sekitar delapan pertanyaan. Akan tetapi, sejak pertanyaan pertama dimulai, Pak Bambang Wijoyanto mempersoalkan kualifikasi dari pasal yang disangkakan kepada Pak Bambang Wijoyanto dengan tindakan penangkapan. Terima kasih.